jumpa kembali sahabatku semua semoga kabar kalian dalam kondisi yang baik dan masih selalu beraktifitas dan berkarya dalam bidangnya masing-masing oke untuk menengkapi video-video di koleksi channel kita ini kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mengukur sebuah MOSFET yang benar mengukur sebuah MOSFET dengan akurat sehingga tidak ada lagi rasa keraguan bahwa ini MOSFET masih bagus atau tidak sebenarnya mudah sekali ya teman-teman cara mengukur MOSFET itu karena intinya atau umumnya yang terjadi pada sebuah MOSFET yang rusak itu itu terjadinya shot pada kaki-kakinya namun untuk pengukuran yang lebih detail lagi kali ini saya akan berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya ketahui di hadapan saya sudah ada untuk uji coba pengukuran ini adalah MOSFET MOSFET dengan tipe N-Channel ini diantara koleksi-koleksi saya yang saya miliki MOSFET MOSFET yang dipakai atau sering digunakan pada power amplifier kelas D dan yang ini salah satunya adalah MOSFET yang digunakan untuk kebutuhan SMPS karena ternyata masih banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara mengetahui sebuah MOSFET itu masih dalam kondisi bagus atau sudah rusak oke kalau saya sendiri mengukur MOSFET itu lebih afdol atau lebih familiar menggunakan sebuah avometer analog karena dengan sebuah avometer kita akan bisa mengetahui pergerakan dari proses pensaklarannya karena MOSFET itu sebenarnya adalah sebuah saklar elektronik ya teman-teman sebuah saklar yang dia bisa on atau bisa off yang dikendalikan oleh apa namanya sebuah rangkaan elektronik atau PWM yang men-trigger pada bagian kaki gate pada gerbangnya seperti itu itulah sederhananya bisa dikatakan MOSFET itu adalah sebuah pintu yang bisa dibuka dan ditutup secara elektronik nah seperti itu teman-teman oke secara mudah dan singkatnya kalau mungkin teman-teman yang sudah sering paham sudah paham sekali kita bisa mengetahui MOSFET itu rusak dengan mengetahui shot atau tidak tinggal mengukur saja pada bagian kaki drain dan sosnya contohnya seperti ini ya teman-teman seperti ini nah ini adalah MOSFET yang sudah rusak kebanyakan teman-teman hanya fokus pada bagian shot saja seperti ini dengan segala 1 kilo dia sudah terbaca bahwa ini sudah shot nah dan cara ini tidak salah ini juga cara yang benar namun saya kira tidak sesederhana itu ya karena untuk mengetahui MOSFET yang baik dia harus diketahui bahwa MOSFET itu apa namanya kerja switching atau kerja on posisi on dan off nya juga harus bisa diketahui maksudnya kalau kalau cara seperti ini hanya mengetahui bahwa MOSFET ini dalam kondisi yang besar dan kali ini saya akan berbagi cara untuk mengetahui secara lebih detail dan spesifik sebuah MOSFET itu masih memiliki fungsi on dan off yang masih baik contohnya ini ya teman-teman ini adalah MOSFET P250 yang biasa dipakai pada power amplifier SD seperti yang saya sampaikan di awal bahwa MOSFET itu sebenarnya adalah sebuah saklar elektronik atau bisa dikatakan sebuah pintu yang bisa dibuka dan ditutup secara elektronik nah karena itu kita siapkan sebuah avometer analog seperti ini dimana untuk skala pengukuran untuk avometer yang menggunakan jatuh daya 3 volt bisa mulai dari kali 1 kilo dia sudah terbaca dan untuk punya saya ini dia hanya memiliki 1 baterai 1,5 volt jadi harus ada di skala kali 10 kali kali 10 kilo seperti itu jadi kita langsung mulai saja teman-teman untuk cara pengukurannya seperti ini ini adalah tipe N channel maka posisi pervitam di tangan kiri perpirah di tangan kanan kita bisa langsung saja coba ukur disini teman-teman temannya seperti ini skala kali 1 kilo kita ukur shortnya saja dulu ya dia tidak short ini adalah posisi mengukur diode yang ada di dalam mosfet ini jadi dia tidak short ya sepintas ini kondisinya baik namun kita akan mengetahui lebih dalam lagi apakah benar-benar baik kondisi mosfet ini kita kalibrasi dulu seperti ini kita mulai probe merah kita tempatkan pada kaki source seperti ini kita coba probe hitam di kaki drain seperti ini dia tidak bergerak dan kita akan coba membuka atau mengonkan mosfet ini dengan cara kita sentuh bagian gate melalui probe hitam maka harusnya jika kondisi mosfet ini bagus maka jarum akan bergerak sebaiknya kita coba offkan mosfet ini dengan men-trigger kaki gate melalui probe merah sebentar saja kita ukur kembali maka dia akan off seperti ini kita buka lagi tutup lagi on dan off nah seperti itu teman-teman jadi seperti itu cara mengukur mosfet yang benar kita coba pakai mosfet 47 N60 jadi mosfet untuk SMPS sama seperti yang tadi caranya ini posisi off kita on dengan menyentuh kaki gate bali probe hitam maka dia akan membuka atau kondisi on kita satu lagi gate melalui probe merah kita offkan maka dia jarum tidak akan bergerak posisi off on off on off jadi selain dia tidak short kaki drain dan source-nya tidak short dia masih berfungsi baik artinya kondisi switching on off atau persekitaran pada mosfet ini masih bagus on off secara seperti ini caranya untuk mosfet tipe p-channel kebetulan saya tidak memiliki mosfetnya disini kita tinggal balik saja probe-nya dan caranya seperti yang tadi seperti ini namun ini tidak bisa ya karena ini adalah tipe n-channel oke saya kira bisa dipahami ya teman-temanku sebuah cara mengukur mosfet yang benar itu ya seperti ini menggunakan alfometer analog jadi kita bisa mengetahui secara detail kondisi switching-nya proses persaklarannya seperti ini on dan off jadi saya jelas istilah sederhananya mosfet itu adalah sebuah saklar elektronik gimana bisa dibuat sebuah saklar yang dipicu oleh melalui kaki gate-nya atau kaki gerbang-nya ini oke saya kira bisa dipahami teman-teman sekidaknya video ini akan membantu teman-teman khususnya yang pemula yang baru-baru gabung atau baru-baru belajar merakit sebuah rangkaian yang menggunakan mosfet sebagai penguat semoga video ini bermanfaat silakan untuk tanggapan atau pertanyaan untuk penuhi di kolom komentar untuk sahabat-sahabatku yang baru gabung silakan dukung channel ini sehingga bisa lebih berkembang kembali untuk like subscribe dan mungkin bisa dibagikan ya terima kasih untuk waktu sudah menonton video ini insya Allah saya akan selalu update video-video yang bisa memberikan kita pengalaman baru dan kita tentunya akan berjumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih terima kasih